Guys, sebelum video ini dimulai, aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada temen-temen yang udah support channel aku Sampai sekarang udah 200 ribu subscribers guys Wow, terima kasih banyak ya Seperti yang aku janjikan guys, kalau udah 200 ribu subscribers, aku bakal ngadain giveaway guys Dan sekarang aku tuh lagi ngadain giveaway Hadiahnya juga gak main-main guys, ada seluruh kata yang harganya itu di atas 2 juta Dan uang 100 ribu buat 2 orang pemenang guys Aku juga disini tuh giveaway-nya bareng dengan Geng Fauna Jadi gimana ke acara ikutannya? Gapang banget guys, tinggal nonton video Geng Fauna aja yang ini Nanti peraturannya itu ada di sana guys Pokoknya aku gak akan kasih tau peraturannya disini guys Temen-temen harus nonton video Geng Fauna yang ini dulu lah pokoknya ya Buat periode giveaway-nya itu cuma sampai 4 Juli 2020 Jadi kalau udah 4 Juli nanti bakal diumumi di Instagramnya Geng Fauna guys Pokoknya good luck buat temen-temen semua Dan jangan lupa buat subscribe channel aku dan follow Instagram aku ya guys Thank you! Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini aku tuh mau ngasih liat ke temen-temen Landak mini sama sugar glider aku guys Karena banyak banget di komentar katanya Si Bob sama si Mil mana bang? Glitsy sama Lucy mana bang? Pokoknya banyak banget guys yang komentar kayak gitu Jadi hari ini aku mau ngasih liat ke temen-temen Kondisi landak mini aku sama si sugar glider aku guys Aku juga sekalian mau bersihin kandang sugar glider Kalau landak mini mungkin gak akan aku bersihin kandangnya guys Dan aku juga mau coba kasih makan mereka ya guys Sebenernya mereka baik-baik aja di rumah aku Emang bener aku udah lama sih gak buat video tentang mereka guys Semua alhamdulillah di rumah mereka juga sehat-sehat guys Aku juga rencananya mau bawa mereka ke atas Jadi di sana aja biar lebih keliatan banget sama kita guys Tapi sebelum itu aku bakal kasih liat ke temen-temen dulu Kondisi mereka di kandang mereka guys Oke guys jadi ini adalah kandang si Bob sama si Mil Awalnya kan aku pake kandang yang itu tuh Cuman kandang yang itu tuh dia bisa kabur guys Jadi aku udah beli kayak semacam GX kayak gitu untuk si Milnya Aku taruh si Mil disini dan si Bob disini guys Si Bob walaupun lebih kecil tapi dia lebih aktif Jadi aku ngerasa dia lebih butuh space yang lumayan gede ya guys Dibanding si Mil Kalau si Mil ini dia jarang gerak tapi dia sehat banget dan dia galak banget guys Disini jujur aja guys aku jarang ngehandle keduanya Bener-bener aku jarang banget ngehandle mereka Cuman biasanya aku kasih makan ngeliatin mereka Tapi jarang aku pegang-pegang guys Makanya kalau dilihat-lihat kayaknya mereka juga gak terlalu akrab sama aku sih Aku lebih sering memegang reptil-reptil guys dibanding mamalia Sugar glider si Bob sama si Mil tuh jarang banget aku pegang Tuh Ini ada si Mil disini Terus kalau si Bob ada disini guys Mana si Bob Nah ini dia si Bob Mereka juga udah lebih gede ya ukurannya pastinya ya Namanya mereka bertumbuh Ini udah sekitar sebulanan lebih di aku guys Kita mau masukin sini ya guys Bob Aduh si Bob ini begitu lagi Itu kalau misalnya udah nge-bullet kayak tadi guys Itu susah banget buat kita pegang Nah ini dia si Bob Hei Bob Bob Kita coba ya Masukin dia Kesini Bob Nah ini dia si Bob Sekarang si Mil guys Si Mil langsung masuk lagi ke kandangnya Mil Ini si Mil lebih susah lagi nih di handle-nya nih Ini galak dari dulu sih guys Lebih galak daripada si Bob Jujur udah jarang aku handle Jadi begini makin galak Tuh Ini si Mil udah gendut banget Si Mil cepet banget gendutnya guys Ini Eh 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 guys mau kabur guys Sabar sabar Mil Sabar Mil Sabar Mil Sabar 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 Kita taruh dia disini Oke Ih lihat guys gede banget loh Ini udah segede tangan aku guys Si Mil yang ini Dan si Bob yang ini yang jantan nih guys Ini mereka udah ketemuan Mereka sih keliatannya gak suka berantem guys Aku juga sebenernya guys Pernah menyatukan mereka gitu loh Waktu sih kandangnya sering kabur Kayak gitu kan Jadi aku satuin dulu mereka Dan aku sekalian ngeliat habit mereka kayak gimana Kalau menurut aku sih mereka digabungin juga gak berantem guys Sebenernya ya Cuman yang bahaya itu Kalau misalnya mereka Tiba-tiba kepengen kawin Tapi Belum umurnya kalau gak salah gitu guys Dan mereka juga kan karena teritorial Dan soliter Jadi agak galak Tapi sebenernya kalau si Bob sama si Mil Sejauh ini gak pernah ada masalah guys Pas aku lagi gabungin Walaupun sekarang udah aku pisahin lagi sih Kayak gini Jadi ini adalah si Bob sama si Mil Bakal kita bawa ke atas Sekalian kita mau ngasih makan guys Dan disini juga ada tempat sugar glider aku nih Sini ada si Lucy Si Lucy masih ada disini Tuh dia masih krebing guys Walaupun Lucy udah sering ketemu sama kita Tapi dia tuh krebing ya Tuh masih krebing Jarang aku handle soalnya guys Aduh maaf banget ya Nih ini ada si Lucy yang di atas Dan disini ada Glitsy dan Bitsy guys Jadi yang satunya lagi yang gendut Itu aku namainnya Bitsy B-I-T-S-Y Udah lama nih aku namain dia Bitsy Cuman aku kasih tau ke temen-temen Kita keluarin dulu ya Hei Si Bitsy ini gendut banget Emang makannya banyak sih guys Au Digigit guys Ya ampun digigit sama si Bitsy tuh Ada bekasnya digigit guys Yaudah kalian keluar dulu aja Aku susah ngambilnya kalau begitu Jarang di handle Jadi digigit guys Si Glitsy sih gak terlalu gigit Si Bitsy tuh Sekarang udah suka gigit Ayo Glitsy Nih guys Ini si Glitsy Dan tadi si Bitsy ya Ayo jomblo Ini kita mau keluarin dulu aja Kandangnya Kita mau liat guys Kalau misalnya mereka Gak pake pouch Kayak gimana sih Sekalian aku juga mau beresin nih Kandangnya si Sugar Glider Lama gak aku ganti Ini guys Ini udah ada Buat menggantinya Oke guys Jadi ini pouchnya Mau aku keluarin dulu Hei Ini Glitsynya udah keluar Ini ada Glitsy Dan ada Bitsy guys Sebenernya kemarin tuh Aku nyatuin Sempet si Lucy kesini Tapi langsung dihajar Sama Bitsy Aku juga gak ngerti kenapa Karena mungkin sama-sama betina ya guys Jadi betinanya malah yang ribut guys Kalau si Glitsynya malah Masih birahi gitu loh Sama Lucy Kita coba keluarin Lucy ya Hei Lucy Ini guys Kita coba keluarin Sok keluar dulu Lucy Weih Lompat guys Dia kabur ke bawah guys Ini guys Kalau misalnya mereka digabungin Aku udah masukin si Lucy Ini bertiga Kira-kira mereka bisa gak sih Jadi koloni Tuh liat guys Badannya jauh banget loh Sama si Bitsy Pergi sekarang juga Kemana Kemarin sempet aku masukin juga Kayak gini Si Lucynya langsung dihajar Sama Bitsy Eh bener kan Dihajar kan Hei 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 Oke guys Berarti mereka gak bisa digabungin Aku gak ngerti kenapa Mereka gak bisa digabungin Padahal betina ya guys Oi hei 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 Bitsy galak Ternyata bener nih Si Bitsynya galak Kira kemarin doang Ternyata masih ini Kenapa ya Guys tau gak nih Kenapa kira-kira Si Bitsy sama si Lucy Malah berantem Terkeluarin dibantu Akmal Langsung aja bawa mereka ke atas guys Mereka gak bisa bersama nih Keliatannya Si Mereka gak bisa di Oke guys Dia Bitsy Hei Bitsy Kamu kenapa sih Kalau luka saya marah Saya lapar Saya capek Ada yang lupa gak Gak ada guys Alhamdulillah gak ada yang luka Guys kemarin tuh diserang Sekarang juga Tertama masih diserang Tapi untungnya gak sampai luka ya Aduh aku kira tuh mereka bisa bersama guys Kira-kira gimana ya caranya Biar mereka bisa bersama Sebenernya kalau si Lucy Sama si Glitsy Si Glitsynya emang mau kawin Sama si Lucy gitu guys Ini dia Hei kamu kemana Nih nih Kita keluarin dulu aja Si Bitsy ya Biarin si Bitsynya disitu dulu Guys Wow Aku sampai bedara nih Ketusuk pager tadi guys Gara-gara melindungi mereka Gila nih Si Bitsy sih yang galak banget guys Disini ada si Lucy Udah bangun sayang Udah sayang Mas lingkuhin aku Dan mas bisa bilang Itu semua gak lewat Kalau misalnya si Glitsy Ketemu sama si Lucy Rasa kayak pengen langsung dikawinin gitu loh Hei jangan kabur Jangan kabur Hei guys guys Berantem dari luar guys What Ngapain Hei Dia kayaknya cemburu Oh si Bitsy tuh cemburu guys Sama si Lucy Oke Yaudah yaudah Kita pisahin dulu ya guys Si Lucy sama si Bitsy ya Aku kira gak akan berantem begitu guys Bahkan si Bitsynya aja lagi di luar ya Masih aja berantem Kita masukin lagi aja Si Lucy ke kandangnya guys Ya Allah Kaget aku guys Tuh Dia masih kayak ketakutan Aku kira si Gendut Bitsy tuh baik ya Soalnya mukanya kayak Protagonis guys Ternyata dia galak guys Ganas banget malah Niatnya aku kalau misalnya si Lucy udah tua juga Udah cukup umur Aku jadiin satu koloni gitu guys Yaudah sekarang kita terselin dulu aja Si Lucy sama yang lainnya guys Dan sekarang kita bakal bawa mereka ke atas Oke guys sekarang kita udah di atas Disini udah ada hewan-hewan aku Tuh pambah lataknya disini Nah rencananya sekarang aku bakal Coba bersihin kandangnya mereka guys Kayaknya si pochnya sih gak akan aku bersihin Jadi cuman kandangnya aja Sama bawahnya bakal aku ganti Pertama-tama aku mau masukin aja dulu mereka Ini si landak ke kandang kumkum Yang masih diseping ya guys Sebenernya ini tuh banyak banget temen-temen juga Yang request ke aku Buat ngelanjutin ini Buat kandang si kumkum Tapi guys sebenernya ini kalau menurut aku Masih kurang sih si rumputnya Masih kurang nyatu sama si tanah Takutnya kalau misalnya kita lanjutin Nanti malah jadi rusak guys tanamannya Jadi kita harus sabar dulu Sampai benar-benar nih si rumputnya ini Nyatu sama tanah ya guys akarnya Nah tapi sebenernya kalau misalnya buat naruh dia doang Bisa sih guys tuh pada ee guys tuh Masih pada ee Kita taruh aja dulu disini Si Bob sama si Miel Pegang ee-nya guys Ngasin aja Si Bob Sama si Miel Nah sekarang kita taruh aja dulu mereka disini Sambil ngeliat Mereka kira-kira ngapain nih guys disini Sebenernya mereka masih bisa kabur Setinggi ini tuh masih bisa kabur banget Kalau landak mini Jadi kita taruh mereka disini aja Buat beberapa saat doang guys Karena tempatnya ini bakal aku taruh Si sugar glider dulu sini Nanti ini udah aku bersihin Bakal ditutup kayak gini Buat naruh si Lucy guys Karena nanti kan sekandangnya mau dibersihin dulu ya Aku mau bersihin dulu sebentar ya Ini udah aku bersihin Sekarang kita bakal ngeluarin si Lucy guys Tuh si Lucy jadi ketakutan Gari-gari tadi diserang sama si Betsy guys Pertama kali juga sebenernya kayak gitu guys Aku pernah nyatuin tiba-tiba berantem Tadi aku nyobain lagi Karena penasaran apakah mereka masih berantem atau enggak Ternyata masih guys Ya ampun gimana mau disekoloniin Kalau misalnya berantem gitu ya Aku takutnya malah cacat guys Hey hey Ini dia si Lucy Halo Lucy Nih guys Si Lucy ketakutan juga sebenernya sama aku Dia tuh jarang aku handle Jadi Ya galak guys Kita mau coba Tenangin dia deh Aku tadi udah ambil makanan sih Buat dia sebenernya Dia udah ancang-ancang loncat tuh guys Kita kasih makan dulu ya Bubursun guys Ini adalah Bubursun Yang udah aku kasih air Bubursun pisang Biasa buat makanan Sehari-hari dia Hey Dia agak stress nih kelihatannya Nggak mau ya Nggak mau guys Harus dikasih jangkrik Kalau kayak gitu guys Dia malah lompat ke rumahnya Kita coba kasih jangkrik ya Maaf ya guys ya Aku bener-bener jarang nge-handle dia Jadi Aduh Dia galak Terus sih jangkrik Dia lagi makan Jangkrik Biasanya kalau sugar glider Emang suka banget sama jangkrik Biasanya sih kalau dikasih jangkrik Dia nggak akan nolak guys Kok malah digigit doang sekali Sampai benyek Terusnya langsung ditolak ya Nih 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 Dia agak stress nih Fix banget guys Gara-gara tadi Berantem sama si Bitsy Sebenernya bukan berantem Dia sama Bitsy Bitsy yang nyerang dia guys Bukan dia yang mau berantem gitu Keliatannya sih Soalnya si Lucy-nya mah damai-damai aja Nih guys Bisa dilihat disini Si Lucy masih makan Biarin guys Kita nunggu aja dulu dia makan Sampai selesai Nanti bakal kita Taruh di tempat ini guys Kita tutup aja dulu Maka ini Supaya dia nggak kabur Nanti bakal kita bersihin kandangnya guys Ini si Lucy ini Sebenernya waktu aku beli tuh Masih baby banget Masih kecil banget Masih satu setengah bulanan guys Kalau sekarang ini kayaknya udah Empat bulan-lima bulanan lah dia Udah lumayan gede tuh Lagi makan Ya dibuang guys Udah ya Mungkin dia udah cukup Si Lucy kita taruh aja disini Sekarang kita mau coba Bersihin dulu ini guys Jadi Ini aku mau buang dulu ya Jadi guys Kita lagi mau bersihin Bagian bawahnya Ini udah lama banget Nggak aku bersihin Jadi udah kotor parah guys Sekarang aja kita siramin lah Ini kandangnya ya Disiramin Soalnya ini kandangnya lengket banget Kalau buat si pochnya itu Sebenernya belum lama Aku bersihin guys Jadi kayaknya kalau pochnya Nggak usah lah Nggak usah kita bersihin sekarang Kita tunggu Seat guys Kita jemur dulu sebentar ya Oke guys Sambil nunggu dia kering Aku bakal coba bermain Dengan si Glitsy Dia sebenernya lebih aktif Tapi dia paling bisa di handle sih guys Kita coba kasih makan dulu ya Biasanya dia kasih makannya Jangkrik juga Kalau misalnya mau bayi Aku juga sekarang lagi sering kasih makan jangkrik Karena katanya jangkrik itu bagus buat birahi dia Eh Eh kok malah nyabok aku Nih 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 Aku lebih berani handle mon-mon masa Dibanding Glitsy Yah jatuh Glitsy 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 Nah guys dia lagi makan Glitsy 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 Susah amat ya Nih 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 Digigit doang Biasanya dia suka Digigit gigit lagi dimakan Ternyata dia makannya disana Sebenernya guys karena dia adalah hewan nocturnal Jadi kadang-kadang suka agak stress Kalau misalnya lagi agak siang-siang kayak gini Jadi dia kayak lompat-lompatan lari-larian Tapi sebenernya gak masalah sih guys Dia suka banget sama jangkrik Dia lagi makan jangkrik Di Bitsy juga sekalian deh Mana Bitsy nih lagi di dalam sini Udah lah sekadangnya keluarin guys Gundut banget loh Gundut banget loh ini Sugar glitsy glitsy terdendut yang pernah aku punya guys Tapi dia gak suka makan bubur sun Dia sukanya makan pisang sama serangga-serangga tuh Kalau jangkrik yang kayak gitu-gitu tuh Langsung dimakan sama dia Sampai susah gerak dia sebenernya ini Cuman galaknya ya ampun Ini Bitsy nih galak guys Kalau misalnya ke sugar glider lain tapi Ini kalau misalnya sama ke orang Sebenernya gak terlalu galak sih dia Tapi aku tetap guys Pake alas kayak gini Karena kukunya tajem guys Aku pernah cobain ya Buat potong kuku dia Tapi gak berhasil guys Aduh And his name is John Cena Gundit, 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 Gundit Masuk, masuk Oke guys, aku punya ide Kayaknya aku bakal mandiin mereka aja Disini aku udah menyiapkan Seperti handuk guys Ini handuk yang udah sobek sih Jadi aku pakein aja buat mereka Ini juga ada yang buat bayi Aku sebenernya agak ngeri sih buat ngehandle mereka Karena mereka tuh suka banget gigit Tapi gak apa-apa Kita langsung aja coba guys Disini udah ada tempatnya Aku bakal Masukin air aja dulu kesini Ini air hangat guys Masukin disini Buat mereka ya Jadi Kalau gak salah tuh dia Dimandiinnya sih biasa aja Pegang sama kita Terusnya dikasih Ini dia ini adalah sampo Khusus buat Kucing guys tuh Sampo kucing buat mamalia Apapun itu bisa lah Yang penting gak pedih di mata Sebenernya sih gimana ya Dia tuh agak galak guys Jadi aku mau coba Pake perantara aja Supaya dia gak langsung megang tangan aku ya Si Bitsi dulu aja deh Hei Bitsi Bitsi ada disini Mau pake handuk aja kita pegangnya Biar gak gigit guys Kita coba buat niram dia Sedikit-sedikit Disini-sini Kita mau langsung aja Si Ramdi Dia Oh dia mau Wah kabur guys Emang agak susah sebenernya Sugar Glender ini Karena dia kayak gak suka air gitu guys Susah ya dia kabur mulu Hei 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 Sabar sabar Ini berhasil lolos Betul tadi guys Susah banget Nih kita emang Kalo misalnya mau mandi Sugar Glender susah Dan kita cuman gini aja guys Kayak dibilas aja Kayak air Aku wajib banget Pake handuk beginian Supaya gak langsung kena gigit Soalnya dari tadi dia baru coba gigit guys Ini juga di paha aku juga Ini tajem nih sebenernya kukunya nih Mau loncat Mau loncat dia udah mau loncat Nah ayo Bukan guys Oh iya Ini guys Kita sambil Ngebilasin dia Dia susah banget Ini kabur mulu dari tadi Yang penting kita bilasin aja Pake sabun Nanti kita bilasin lagi guys Gini guys Dia tuh gak boleh langsung disiram Gimana-gimana sih Kalo gak salah ya Bisa stress dia Kita bakal ngeliat Ini gendut Au Kan guys Digigit ya Kerasa guys Udah Paling kayak gitu aja Sekarang kita langsung bilas dia Digini-giniin aja Hei hei Kamu mau kemana? Ya nyari pegangan itu guys Oke ya Sekarang kita handukin nih Ada handuk yang bagian keringnya nih Oke Handukin guys Nih Enggak-enggak Udah-udah-udah Emang kalo disesukur glider Abis dimandiin Dia langsung begini guys Bentukannya Keliatan gitu loh Si dagingnya Emang Fluffy itu biasanya guys Memang bagian bulunya Hei kamu udah mandi ya Guys Dia udah mandi Oke 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 Sekarang Kita Ngelap dulu aja kayaknya ya Oke guys Itu si Bitsi udah mandi Hei hei Bitsi Bitsi Susah banget ya nih Nih ya guys Kita mau masukin Bitsi Ke dalam sini dulu aja Ini kondok bersih nih Kita masukin ke sini ya Tapi ini kan udah kering Tapi belum kita taruhin bawahnya Nih kita taruhin dulu guys Hmm Si Bitsi tuh agak gemuk Jadi dia juga males buat kabur tuh Cuma diem-diem doang disana Nih ya Kita taruhin dulu aja Ini namanya Wood Pellet guys Wood Pellet ini bisa nyerep juga Kotoran-kotoran mereka Jadi gak bau guys Oke guys Sudah aku masukin Sekarang kita langsung aja Masukin dia ya Hei Bitsi Kita masukin guys Kita udah masukin Si Bitsi ke dalam sini Kayak gini aja ya Sip Nah Bitsi udah kita masukin Sekarang kita mau mandiin yang lain Nih Si Bitsi udah siap ya Dia udah begini Tuh guys Udah lompat-lompatan Siap sih sebenernya Ini dia ketakutan Keliatannya guys Stress tuh Kalau dia stress begitu Lompat-lompatan Nah 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 Tuh tuh dia Si Lucy masih disini Dari tadi Hei Lucy Nanti kita mandi juga ya Sekarang kita mau coba mandiin Si Bitsi guys Oke guys Nih dia Rupanya Aduh Nih guys rupanya si Bitsi Dia kurus banget kan guys ya Gimana kira-kira buat ngegemukin Sugar Glider guys Tapi jangan terlalu gemuk juga sih Ini kayaknya Terlalu kurus juga Ini udah Aduh susah amat dari tadi ya Udah nih tinggal kita lap-lapin aja Oke 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 Wow guys Tadi kita udah coba mandiin Glitsi Tapi Glitsinya kabur-kaburan Jadi udah mulai kering lagi guys Jadi udah kita handukin Nih Glitsi sama Bitsi Sekarang tinggal si Lucy ya Kalau si Lucy kayaknya gak akan sebar-bar si Glitsi Ini juga harus dimandiin Hai Lucy Semoga si Lucy gak kayak mereka ya Ini mereka kita taruh dulu aja disini Jadi ini si Lucy Udah kita mandiin Aduh si Lucy juga ini Ternyata jumpy banget guys Sugar Glidernya emang gak suka dimandiin sih Sugar Glider jinak aja Kalau misalnya dimandiin susah guys Apalagi Glitsi Lucy yang Sebenernya kalau dibilang jinak juga kagak Oke guys Jadi disini Si Lucy udah kita mandiin Tadi gak terlalu kerekam guys Soalnya dia susah banget Dan tiba-tiba kehabisan memori juga Ya ini sekarang udah lumayan kering guys Nah by the way guys Tadi juga aku udah Coba buat ngebersihin Ini si kandangnya Jadi ini kandangnya udah bersih guys Sekarang tinggal kita tuker nih Harusnya mereka Yang ada disini Dan si Lucy yang ada disini guys Jadi mau aku tuker dulu ya guys Oke guys Sekarang kita mau mandiin Bawa bersama si Mil Si landak aku Tuh dia kabur kesana Nih ya Kalau bawa bersama Mil itu Biasanya mandiinnya itu guys Dia disuruh berenang dulu Kita mandiin dulu deh Si Bob ya Dia tuh bisa berenang Kalau landak ini Tuh Guys Kabur 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 Ya pokoknya dibasahin dulu Gak apa-apa guys Karena si landak ini beda Sama sugar glider Kalau landak dia pandai berenang guys Landak itu sebenarnya Jauh lebih gampang Dimandiin ya Dibanding si sugar glider guys Tinggal disikat-sikat Pakai sikat gigi Jadi kita langsung aja guys Disikat-sikat begini Emang namanya mandiin hewan Susahnya kayak gini guys Kayak landak kan Dia kan tajam tuh Jadi kita harus hati-hati Ya beginilah Bikit-bikit aja guys Yang penting tuh Kesikat semua ya Berhubung si landak Memang suka sama air Maksudnya gak Fobia sama air Dia masih toleransi lah Sama air guys Jadi lebih gampang Tinggal kita siram aja Pakai air Kayak gini Hei Oke oke Kita berenangin lagi guys Nah Oke guys Karena tinggal diandukin aja Ini anduknya udah agak basah Tapi gak apa-apa lah Nah Kayak gini Oke Hei Bob Si Bob udah bersih guys Nah ini dia si Bob Dia masih basah Tapi dia udah bersih Kita masukin aja Sini ya Eh Bob Sini Bob Nah guys Maaf-maaf Bob Oke dia udah bersih guys Sekarang Kita mau coba bersihin si Mil ya Si Mil Dia juga sekarang Udah tambah besar Si Mil tuh suka begitu dari dulu Eh kotor guys Abis di tanah tadi ya Kita langsung aja Berenangin dulu dia Berenang dulu Gak apa-apa Dia lebih penakut dibanding Bob guys Kalau si Bob tuh sebenernya gak takut sama orang Ini dia langsung deg-degan gitu loh Kalau misalnya aku pegang-pegang jantungnya tuh Si Mil Sekarang kita langsung aja sikat ya Mil Tuh Oke ini Gak apa-apa lah Dia sampai naik-naik Jadi guys Kita langsung aja Ini jadi begini ya Mandiin si Milnya guys Tuh Langsung pada kotoran-kotorannya tuh guys Atau pada rontok Ini dia jadi manja banget ya Kita masih Sikat-sikatin dia Tapi dia naik-naik Gak apa-apa lah ya Yang penting bersih guys Nanti aku juga abis ini Langsung mandi berarti ya Dia udah menegangkan tubuh tuh Tandanya dia siaga banget gitu guys Takut diserang sama kita Pertahanannya si landak tuh begini guys Langsung durinya tuh Langsung pada tegang Bagian bawahnya agak susah guys Nah si Mil ini bener-bener defensif banget Bagian bawahnya susah banget Kita bakal mencoba ya guys Berusaha biar bisa guys Jadi kita mau bilas Susah banget ya Aduh Mau Malia nih Aduh dari tadi guys Mau Bob Mau Mio Mau Sugar Glider Tapi Sugar Glider lebih susah sih Di mandi ini tuh Kembet banget Nah nah siap-siap-siap Oke sekarang Kita mau coba aja dulu Ngeringin mereka Kalau misalnya mereka udah kering Nanti bakal kita coba kasih makan guys Oke guys Jadi ini mereka Susah banget Mindahin mereka ini guys Aduh repot banget Pokoknya ini Sugar Glider itu Adalah salah satu hewan yang paling repot Yang pernah aku piara guys Sebenernya sih Kalau buat orang-orang lain Mungkin enggak ya guys Tapi aku kayak gak bakat aja gitu Megang-megang mamalia kayak dia nih Galak mulu sama aku guys Aku juga males Sebenernya kayak bonding sama mereka Itu agak males Salah aku juga sih Sebenernya karena agak males Walaupun kalau ngasih makan Terusnya ngeliatin mereka Nyoopin mereka sih sekali Suka sih guys Nih mereka udah disini Udah kering juga Kalau si Lucy juga ini Ekornya doang guys Yang belum kering Dikit lagi mungkin Ini juga ribet banget Sekarang aku mau langsung aja Naruh mereka di bawah guys Tuh guys Kalau si Landak udah ada disana Dari kebetulan ini juga Udah mau sore Udah mau maghrib Jadi emang jam mereka makan Kita mau langsung aja Kasih mereka makanan guys Oke guys Kita mau langsung aja Coba kasih makan Ini mereka udah sore Kita kasih makan aja disini ya guys Kita kasih aja ini Ulet Jerman Kusukan mereka Ulet Jerman Sama kasih makan Kat food nih guys Mereka abis dimandiin banget Nggak tau udah mau makan Tunggak Ternyata mau Tuh Kita kasih makan Nih Si Bob Masih disana Si Mil udah mulai makan Bob gak ngeliat guys Di belakangnya ada makanan Ini si Mil juga udah mulai makan Kat food sebenernya sih Aku sekarang kayak kombinasiin Kat food Sama Si uletnya Tapi emang lebih suka ulet sih guys Tuh bisa diliat disini Hei Bob Dan si Bob juga udah mulai ngeliat Guys Dia juga makan Ini emang kesukaan mereka sih Makanannya Ini kalau misalnya lagi dikasih makan bareng Biasanya aku juga Suka disatuin guys Tapi kalau misalnya nanti Mereka udah masuk ke kandang Aku dipisahin lagi Ini Mereka udah makan Ini si sugar glider nya masih disini guys Bakal aku turunin juga Ini buat temen-temen yang kangen Sama si Bob and Mil nih Liat nih kondisi mereka nih Sekarang nih Aman kan ya guys Udah aku mandiin juga Dan ini juga kondisi Si sugar glider aku guys Walaupun aku minta maaf banget Temen-temen aku emang bener-bener jarang ngehandle mereka Jadi mereka galak banget guys Disini juga ada lumayan banyak hewan-hewan Jadi aku tuh lebih ke ngehandle yang reptil-reptil lainnya gitu guys Kalau mamalia itu lebih ke dikasih makan Tapi aku suka suapin sesekali sih Itu ngapain eh glitzy ngapain Hey Tuh guys Mereka Lagi makan ternyata Si bitzy makan Si glitzy mau juga nih Nanti kita kasih makan juga Si glitzy ya Jadi guys Jadi kayak gini Dan itu adalah si Lucy tuh Lucy sendirian aja Tadi juga si Lucy berantem sama bitzy guys Sekali lagi aku mau nanya ke temen-temen Gimana caranya biar mereka gak berantem nih Sekalian aku rencananya mau nyatuin mereka gitu loh Kalau misalnya si Lucy nya udah cukup umur guys Jadi kayak satu koloni gitu Satu jantan Empat betina sih harusnya Tapi dua betina aja dulu gak apa-apa lah Balik lagi ini kita Ke Bob and Mil Mereka masih makan Makannya gak selesai-selesai sebenernya guys Kalau mereka ini cukup laku sih Kalau menurut aku ya Dan banyak juga minumnya mereka Itu tuh tuh Mau minum kayaknya dia Dia kayak mau minum Hei kamu minum ya Iya 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 nih Minumannya Gak jelas guys Kita betulin dia Nih minum nih Sorry 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 Sip Tuh kalau mau minum disana ya Ini udah selesai ding makannya Tuh Dia udah mulai tenang guys Kalau dia gak tenang Dia menegangkan manget tubuhnya Tapi ini gak terlalu menegangkan Ini kayak gini nih dia Cukup tenang berarti nih Cuman gitu lah Kalau si Mil suka Gitu guys Kalau si Bob mah enggak Si Bob mah enggak Dia mah nyantai banget Kalau si Mil suka bersuara Yaudah sekarang kita langsung aja Taruh mereka ke kandangnya lagi Maksudnya ke bawah guys Mau rapihin mereka Karena kerjaan kita udah selesai guys Akhirnya kita udah nyimpan mereka Ini bar-bar banget Dia nih si Mil Mil Ya Allah Nah Sip Udah bener ya Ini adalah kandang si Mil Dan ini adalah kandang si Bob Si Bob lagi makan guys Disitu Jadi udah selesai Sekarang Kalau sugar glider juga Alhamdulillah udah selesai guys Aduh capek banget Pokoknya mandiin dia Ngurusin mereka Bersin kandang mereka itu Kayak cuman gitu doang Tapi paling capek guys Nih guys Lucy udah disini Udah aku kasih makan juga Dan si Glitsy Juga si Bitsy Juga udah disini tuh Bitsy nakal banget Yaudah deh guys Jadi segitu aja Video dari aku Semoga temen-temen suka Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan di share ke temen-temen kalian Yang suka sama hewan-hewan guys Aku Iqbal pamit Dan semua hewan PR-an aku juga pamit guys Yaitu si Lucy lagi makan tuh Bye bye